Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Mama Kuraya saat ini Mama Kuraya berada di pertanian pesawahan yang mana saat ini masih dalam hal penggarapan dalam hal olah tanah ini masih penggarapan ada traktor yang sedang menggarap cuaca saat ini masih keadaan mendung dan gerimis inilah abung tengah di atas pegunungan sana yang jauh di sana terlihat di atas pegunungan memutih itu adalah kabut kabut yang saat ini menyelimuti pegunungan ini jalan mengarah gunung bijul karena depit air yang cukup bagus dan irigasi yang lancar makanya para petani langsung tanam kembali nah inilah tanaman padi yang sudah berumur sekitar satu bulan lebih sedikit nah ini kelihatan menghijau dan subur kita doakan para petani dan kita doakan para petani menjadi petani yang sukses dan mendapatkan hasil yang melimpah dirigasi yang cukup lancar yang cukup lancar pembagiannya dibagi ke sawah-sawah dan inilah hamparan dan inilah hamparan luas sawah yang saat ini sudah terlihat menghijau dan di sana bapak dahin putani sedang bekerja dengan keindahan alam yang di sampingnya pegunungan di bawahnya pesawahan inilah abun tengah kabupaten lambung utara desanya subik di sana itu yang terlihatan menghijau itu adalah pohon-pohon kelapa yang mana di sana adalah perkampungan atau desa itulah desa subik selamat menikmati di tengah jalan adalah kanan kiri pesawahan yang mudah untuk pengangkutan hasil panen para petani selamat menikmati selamat menikmati akhirnya cukup besar dan lancar alhamdulillah ini padi yang cukup bagus ini pataninya cukup rajin dan ini menggunakan jajar legowo 1,2,3,4,5 jajar legowo 5 padinya juga dibanding yang lainnya ini cukup mantap cukup bagus cukup subur inilah pembagian siring kecil yang untuk di bagian ke sawah-sawah oke sobat dan kreatifnya para petani di pinggiran galeng pinggiran siring ini ditanam sayuran yaitu kangkung ini untuk mencukupi kebutuhan sayur para petani itu sendiri di tanam kacang galengnya untuk repugia untuk antipasi karena hama dia akan tetap di bunga-bunga kacang ini atau di pohon kacang makanya ditanam kacang dan nanti untuk penyemprotannya dia hanya menjemprot di pohon kacang itu yang sangat mudah oke sobat nah ini gubuk ini karena ini tidak ada yang punya kita hampir secenak nah ini tanam kacang untuk repugiannya dan ini alhamdulillah cuman seberapa meter ini kurang lebih ada 10 meter ini juga ditanam cabai sama terong wah ini cukup kreatif betul ini sobat tani ini ada terong ada cabai ada bayamnya ada pohon kemangi untuk lalapnya oke sobat inilah yang perlu kita contoh ada juga beberapa batang ini untuk sayuran ini ada pepaya wah ini yang perlu kita contoh sobat nah ini juga ditanam itu untuk bahan obat oke kepala petani para sahabat tani inilah yang harus kita cermati kita contoh yang mana petani punya lahan yang hanya berkisar seperempat hektar dan ini galengnya ditanamin kacang untuk repugiannya terus galengnya sana tadi ditanamin kangkung dan ini disisakan berkisar sepuluh meter ini ditanam terong cabai terus sama bayam dan papaya keliling wah inilah petani yang perlu kita banggakan cabainya juga lebat sobat sobat tani kita kini beralih ke tanaman jagung nah ini tanaman jagung yang cukup subur cukup bagus nah ini oke kita ikuti terus perkembangan perkembangan pertanian di daerah sini oke ini sangat bagus benar nah ini sobat cuma ada tiga baris jagung ini daripada enggak ada tanamannya ini sama yang punya sawah ini tanamin jagung juga wah kreatif mantap 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 ini sudah mulai berbunga sudah mulai jantan oke para pemeriksa ikuti terus jejak mamangkuraya saat ini mamangkuraya berada di lahan pertanian milik petani Alhamdulillah saat ini pertanian cukup maju cukup bagus terima kasih yang telah menghitung jejak mamangkuraya pertolahan mamangkuraya mamangkuraya amit mundur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati